Terungkap pemicu anak AKBP Akhiruddin Hasibuan, aniaia mahasiswa, berawal dari chat soal perempuan. Terungkap pemicu Aditya Hasibuan, anak perwira polisi AKBP Akhiruddin Hasibuan, melakukan penganiayaan terhadap Ken Admiral, seorang mahasiswa di Medan. Menurut keterangan Dirkrimo Polda Sumut, Kombes Sumaryono, hasil pemeriksaan Polda Sumut terhadap laporan penganiayaan yang dibuat korban Ken Admiral, bahwa kasus tersebut bermula akibat permasalahan perempuan. Ini perkara saling lapor, bermula dari chattingan antara pelapor Ken Admiral dengan Terlapor AHA, kata Sumaryono pada selasa 25 April 2023. Pelapor menanyakan kepada Terlapor apa hubungan saudara Terlapor dengan teman pelapor berinisial D, yaitu perempuan. Lanjutnya, bidang Propolda Sumatera Utara telah memeriksa seorang anggota polisi bernama AKBP Akhiruddin Hasibuan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya bernama Aditya Hasibuan alias AHA. Anak pun korban penganiayaan diketahui seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada 21 hingga 22 Desember 2022 lalu. Terkait dengan oknum anggota Polri atau orang tua dari AHA juga sudah dalam proses penanganan propam. Kata Kapitumas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyu kepada Tribunews.com pada selasa 25 April 2023. Wahyu mengatakan saat ini kasusnya sudah ditarik ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan penyelidikan. Malam ini disampaikan proses penanganannya oleh Dirkrimum. Yang jelas, kasus ini ditarik penanganannya oleh Ditreskrimum, Polda Sumut, dan sedang berproses di Subdit 3 dan Subdit 4 karena ada dua laporan. Ucap dia. Lebih lanjut, Wahyu memastikan kasus tersebut sudah dilakukan penyelidikan sejak laporan penganiayaan tersebut dibuat pada Desember 2022 lalu oleh Polrestabes Medan. Awalnya sudah ditangani Polrestabes dari semenjak menerima laporan bulan Desember. Jelas dia. Dari surat laporan yang teregister dengan nomor LP garis miring B, garis miring 3895, garis miring 12 Romawi, garis miring 2022, garis miring SPKT, garis miring Polrestabes Medan, garis miring Polrestabes Medan Sumatera Utara tertanggal 22 Desember 2022 yang diterima adapun pelapor seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Dalam surat itu, kejadian penganiayaan itu berawal pada 21 Desember 2022, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terlapor Aditya Sibuan menyetop kendaraan korban di SPBU Jalan Ring Road Medan, Sumatera Utara. Lalu terlapor memukul korban di bagian pelipis kanan sebanyak tiga kali saat itu. Setelahnya terlapor menendang spion mobil korban dan pergi meninggalkannya. Selanjutnya, pada 22 Desember 2022, sekitar pukul 2 lewat 30 waktu Indonesia Barat, korban bersama dua temannya bernama Emryo Syahputra dan Fajar Mulya mendatangi rumah korban di Jalan Karya Dalam Medan, dengan maksud ingin menyelesaikan permasalahan pemukulan dan perusahaan sebelumnya. Sesampainya di rumah terlapor Aditya Sibuan, korban bertemu kakak terlapor dan orang tua yang disebut merupakan anggota polisi bernama AKBP Akhirudin Sibuan tersebut. Namun ketika berkomunikasi, orang tua terlapor malah memerintahkan seorang untuk mengambilkan barang yang menyerupai senjata laras panjang. Tak lama dari situ, terlapor Aditya Sibuan keluar dari rumah dan kembali melakukan penganiayaan terhadap korban. Dari informasi yang diterima, orang tua terlapor yang merupakan anggota polisi itu malah membiarkan anaknya berlaku brutal saat itu. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian belik di sebelah kanan dan kiri, leher, kepala bagian belakang, serta luka gigit pada jari telunjuk dan jari tangan kanan dan kiri. Anak perwira polisi jadi tersangka. Dirkrimum Polda Sumut tetapkan tersangka kepada anak perwira polisi Polda Sumut. AKBP Akhirudin Hasibuat terkait viralnya video penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Menurut keterangan Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Sumaryono mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara terhadap dua terlapor yang telah masuk ke Polda Sumut. Dua laporan tersebut merupakan laporan yang dibuat korban atas nama Ken Admiral serta laporan yang dibuat oleh AH dengan putusan adalah bukan tindak pidana. Sudah kita lakukan gelar perkara terhadap dua laporan untuk perkara penganiayaan dengan LP nomor 3895-12-2022-22-Desember-2022 dengan pelapor Ken Admiral dan laporan oleh AH, kata Sumaryono kepada Awak Media pada selasa 25 April 2023. Dikatakan Sumaryono berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Sumut, pelaku berinisial AH resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait penganiayaan yang viral di media sosial. AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya dan dipatsus. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra mencopot AKBP Akhirudin Hasibuan dari Kabak Bin Ops Direkturat Narkoba Polda Sumut putut kasus anaknya yang menganiaya mahasiswa. Selain dicopot dari jabatannya, AKBP Akhirudin Hasibuan juga diberi sanksi penempatan khusus di propam Polda Sumut atas kasusnya tersebut. Saudara AH disopot sebagai Kabak Bin Ops Direkturat Narkoba Polda Sumut dan non-job, selain itu dia juga ditempatkan dalam tahanan. Kata Kabitumas Polda Sumut Gombes Hadi Wahyudi dalam keterangannya pada Rabu 26 April 2023. Hadi mengatakan AKBP Akhirudin Hasibuan terbukti melanggar kode etik pasal 13 huruf M, Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap pejabat Polri di dalam etika berkepribadian dilarang, melakukan tindakan kekerasan, berlaku kasar dan tidak patut. AKBP Akhirudin dinyatakan bersalah karena membiarkan hingga mendukung anaknya melakukan tindakan kriminal.